Dan ini adalah trailer diantara 2 cinta pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Dimana di awal video kalian bisa melihat bagaimana Yuda yang begitu perhatiannya pada Dania Dan tentu saja Dania bahagia banget ya Seberuntung ini Dania memiliki seseorang seperti Yuda Yang sebentar lagi akan segera menjadi suaminya Kemudian terlihat bagaimana Yuda dan juga Dania yang lagi persiapan Mereka tuh lagi foto pre-wedding Dan tentu saja ini adalah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa Kemudian Yuda pun mengatakan kepada Dania Kalau sebentar lagi dia akan mewujudkan impian Loli untuk menjaga dan juga melindungi Dania Kemudian terlihat Dania yang bertemu dengan Safira yang saat itu sedang bersama dengan Mama Gina Tapi kalian bisa lihat bagaimana reaksi Mama Gina ketika melihat Dania Di sini Mama Gina tuh mengatakan kalau persaudaraan kalian berdua sudah putus Tetapi Dania mengatakan kepada Safira dan sangat berharap kalau hubungan persaudaraan mereka masih bisa diperbaiki Kemudian Dania pun memberikan sebuah gelang kepada Safira dan Dania berharap Safira akan menerimanya Ya sebenarnya di dalam hati Safira tuh seneng banget ya mendapat gelang dari Dania Tetapi ketika Dania memakaikan gelang itu di tangannya Safira tiba-tiba menghempaskannya sehingga gelang itu pun terjatuh di lantai Dan tentu saja Dania pun kaget banget ya dengan apa yang dilakukan Safira Sekarang ini Safira bener-bener galau ya dan bingung banget harus bagaimana Apakah Safira harus menolaknya atau menerimanya dan hingga akhirnya Safira melakukan seperti ini Tetapi tentu saja Mama Gina seneng banget ya Safira menolaknya dan kemudian Mama Gina pun memuji Safira Kemudian adegan berpindah kepada Julian yang lagi ketemuan sama Mona Mereka tuh lagi membahas proyek baru Mona Kemudian Mona pun bertanya kepada Julian tentang arsitek yang kemarin Julian bilang Kemudian Julian pun menyebutkan sebuah nama tetapi Mona gak tau ya kalau itu adalah Jena adiknya Kemudian tiba-tiba Julian mendapatkan cat dari anak buahnya yang lagi membahas perihal teror untuk Mama Lestari Dan ternyata sekarang ini anak buah Julian sudah beraksi dan mengirim teror itu ke meja Mama Lestari Dan kalian bisa melihat ya bagaimana kagetnya Mama Lestari ketika melihat isi bagetan itu Tentu saja Mama Lestari sangat terkejut apalagi di dalamnya ada tulisan yang sangat menyeramkan Dan pastinya Mama Lestari ketakutan ya apalagi tulisan itu mengatakan apapun yang disembunyikan pada waktunya pasti akan tercium juga Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari ini hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye